Indonesia Masters 2024 jadi tiket menuju Olimpia de Paris 2024 Bau kimia, pusla forma bespolri pastikan udara cilegon aman Bawas Lukota Kendari resmi melantik 1030 pengawas TPS Selamat malam pemirsa menemani waktu beristirahat Anda malam ini Kami hadirkan 3 informasi pilihan dalam negeri yang dikemas dalam kilas Nusantara Malam Edisi Senin 22 Januari Pemirsa ajang spesial bagi para atlet bulu tangkis dunia yakni Indonesia Masters 2024 Bakal digelar selasa 23 Januari di Gelora Bungkarno, Jakarta Ajang yang diikuti 278 pembulu tangkis dari 29 negara itu menjadi tiket menuju Olimpia de Paris 2024 Turnamen bulu tangkis internasional Indonesia Masters 2024 siap digelar di Istora Gelora Bungkarno, Jakarta mulai 23 hingga 28 Januari mendatang Di mana ada 278 pembulu tangkis dari 29 negara yang ikut serta dalam turnamen yang masuk dalam rangkaian HSBC BWF World Tour Super 500 itu Sebagai tuan rumah Indonesia menyertakan 34 pemain Di antaranya Jonathan Christy dan Ciko Aura Dwi Wardoyo di sektor Tunggal Putra Sementara di Tunggal Putri ada Gregoria Mariska Tunjung Di sektor Ganda Putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Di Ganda Putri di antaranya Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Ada juga Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya di nomor ganda campuran Turnamen tersebut seperti diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Masters 2024 Arman Darmaji Dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Januari merupakan ajang yang spesial Pasalnya merupakan ajang kualifikasi menuju Olimpia de Paris 2024 Jadi tentu ini kesempatan besar untuk para atlet kita terutama yang dari Indonesia Untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Demi ikut serta dalam Olimpik Paris 2024 Kami juga tidak mau terburu-buru dengan poin juga sih gitu Yang penting kami mau mencapai target kami aja Poin belakangan kalau untuk kami berdua Kita juga gak mau buru-buru karena Kapri biar fit 100% lagi Biar siap lagi untuk pertandingan selanjutnya Dan untuk ini kita targetnya pastinya juara Tapi kita step by step satu per satu Daihatsu Indonesia Masters 2024 masuk dalam rangkaian HSBC World Tour Super 500 Yang merupakan ajang ketiga di tahun 2024 secara beruntun Mulai dari Malaysia Open, India Open, dan Indonesia Masters Selain poin menuju Olimpia de Paris 2024 Total hadiah yang diperebutkan adalah 420 ribu dolar Amerika Serikat Atau sekitar 6,3 miliar rupiah Dari Jakarta Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan Bau kimia menyengat di Cilogon, Banten membuat masyarakat di sekitarnya terganggu Namun dipastikan udara Cilogon aman setelah Puslat Forma Bespolri Merilis hasil pemeriksaan sampel dari aktivitas flaring PT Chandra Asri Pusat Laboratorium Forensik Puslat Forma Bespolri pada Senin 22 Januari Merilis hasil olah TKP dan pemeriksaan beberapa sampel di lapangan Pasca bau menyengat yang dikeluhkan warga di sejumlah wilayah di kota Cilogon Yang diduga berasal dari aktivitas flaring PT Chandra Asri pada Sabtu lalu Kasubdit Toksikologi Lingkungan Puslat Forma Bespolri AKBP Faizal Rahmat saat konferensi pers di Mapolres Cilogon mengatakan Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi dan menemukan adanya gas hidrokarbon Dari sisa-sisa aktivitas pembakaran di Cerobong Asap Namun menurut Faizal, kandungan gas hidrokarbon itu jauh di bawah baku mutu Sehingga dapat dipastikan udara di wilayah sekitar sudah aman Bahwa kondisi di TKP sudah ada kondisi aman dan jauh dari atas baku mutu udara WN Yang kita akan menjalankan di belakang-belakang Jadi masyarakat silakan berkita sebalik Seperti semula dan tidak terlalu khawatir Bahaya yang di sekitar pabrik maupun yang berada di kota Cilogon, Sejata-Mu Sementara itu pihak Chandra Asri bersama pemerintah setempat telah mendirikan posko kesehatan Untuk memfasilitasi layanan kesehatan kepada masyarakat Termasuk penanganan medis selanjutan untuk menangani sebanyak 516 warga terdampak di 4 kecamatan Dan mengenai biayaan itu, kalau membutuhkan dampak kepada kejadian yang sempurna Terima kasih Saat ini pihak perusahaan belum mengoperasikan titik flaring yang bermasalah Sejak peristiwa pada Sabtu lalu Pengoperasian kembali akan dilakukan menunggu hasil pemeriksaan gabungan Yang dilakukan perusahaan, Pemkot Cilogon, Kementerian LHK dan Kepolisian Hingga benar-benar dinyatakan aman Dari kota Cilogon, Banten, Susmiyatun Hayati, kantor berita antara mewartakan Dan sebagai penutup kilas Susantara hari ini Kami ajak Anda untuk melihat pelantikan 1030 pengawas tempat pemungutan suara di kota Kendari Para petugas tersebut selanjutnya akan menjalankan pengawasan pada pemilu 2024 Kami ajak Anda untuk melihat pelantikan 1030 pengawas tempat pemungutan suara di kota Kendari Kami ajak Anda untuk melihat pelantikan 1030 pengawas tempat pemungutan suara di kota Kendari Kami ajak Anda untuk melihat pelantikan 1030 pengawas tempat pemungutan suara di kota Kendari Pemirsa itulah tadi 3 berita pada kilas Susantara malam ini Nantikan terus berita terbaru lainnya dalam kilas Susantara esok selasa 23 Januari Pada jam yang sama 13.20 waktu Indonesia Barat Saya Nabila Karisi undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.